Intro Oke, jumpa lagi bersama gue Selamat menikmati Selamat menikmati Kita langsung saja ke dalam tutorial Cara memasangkan loading screen Free Fire Mac Oke, disini kita sudah masuk ke dalam tutorial Cara memasangkan loading screen Free Fire Mac versi 2.93.10 Nah, ini adalah versi terbaru dari loading screen Free Fire Mac untuk saat ini Jadi, disini untuk game Free Fire Mac Tadi ada update kecil-kecilan yang menghasilkan versi yang sudah gue sebutin tadi Oke, jadi disini untuk file-nya ternyata juga baru ya geng Oke, jadi untuk tema yang kita akan gunakan pada video kali ini Yaitu tema sesuai requestan kalian yang di video sebelumnya Yaitu tema dari mic anime ya guys Oke, di video sebelumnya banyak dari kalian yang request tentang tema ini Oke, jadi disini untuk kalian yang mau download file loading screen-nya Silahkan kalian download saja di deskripsi video ini Untuk file-nya berada di paling atas Dan untuk website dari file loading screen-nya Yaitu masih sama Menggunakan website dari media Fire Oke, untuk aplikasi yang dibutuhkan Sebagai media pengeksteran file Dan juga perpindahan file Yaitu kita menggunakan aplikasi Z-Archiver Ini dia untuk aplikasinya Silahkan kalian bisa download di Google Play Store ya guys Untuk aplikasi Z-Archiver ini Oke, untuk kalian yang sudah download semua bahan-bahannya Silahkan kalian buka yang pertama aplikasi Z-Archiver Oke, setelah kita buka Tampilan awal dari aplikasinya akan seperti ini Disini kalian cari aja file yang sudah kalian download di deskripsi tadi Atau file loading screen-nya Nah, biasanya setelah kalian download file itu Masuknya ke folder download ya guys Ke folder ini biasanya masuknya Karena kalian juga mendownloadnya melalui website media Fire di Google Chrome Dan tomatis sudah pasti masuk ke bagian folder download Oke, jadi disini punya gue dari folder download ini Sudah gue pindahkan ke dalam folder konten Jadi untuk foldernya gue sudah custom sendiri Atau bisa dibilang buat sendiri khusus konten Free Fire Mac Jadi ya Itu punya kalian silahkan kalian cari aja di bagian sini Itu nama file yang perlu kalian cari untuk loading screen-nya yaitu loading screen Free Fire Mac Menggunakan video anime Oke, disini untuk kalian yang sudah menemukan file loading screen-nya Oke, seperti ini silahkan kalian perhatikan itu password dari file loading screen-nya Setelah kalian berhasil masukkan password, kalian klik OK di bagian tengah Dan tomatis ada folder tambahan di bagian paling atas yaitu folder loading screen Free Fire Mac Oke, disini silahkan kalian buka aja yang bagian folder ya guys Kalian buka aja yang bagian berupa folder Ini dia Oke, disini setelah kita buka ada 6 file yang pertama file audio, file config, file HD, file info, dan juga game set bundle Yang terakhir version info Oke, disini gue contohkan untuk cara pasang yang bagian file info dan juga version info terlebih dahulu Cara pasangnya sangat mudah, cukup kalian tengah lama seperti ini Lalu kalian salin Setelah itu kalian masuk ke bagian atas, ke bagian loading screen yang ada garis sejauhnya Lalu kalian ke memory perangkat Setelah itu kalian ke folder Android Ke folder data Cari yang namanya com.dts.firemac, ini dia Setelah itu kalian ke folder files Folder non-catch Folder compulsory Dan folder Android Oke, untuk file info dan juga version info kalian taruh di bagian sini Kalian klik tombol orang hijau di pojok kanan bawah Kalian cerita ngelakang semua file Klik ganti Oke, disini untuk kalian yang sudah memindahkan yang bagian version info dan juga file info Kalian kembali saja ke file yang sudah kalian download tadi Kalian pasangkan yang keempat file tersebut Yaitu file audio, file config, file HD, dan juga game set bundle Cara pasangnya sama saja cukup file fix sampai warna-warna hijau seperti ini Kalian klik pinggirnya ya guys Lalu kalian tekan lama dan salin Setelah itu kalian masuk ke bagian atas lagi dan ke memori perangkat Ke folder Android Ke folder data Sama seperti tadi ke com.dts.firemac Ke folder files Folder non-catch Folder compulsory Dan folder Android Ke game set bundle Oke, untuk keempat file tersebut kita taruh di bagian sini Kita klik tanggal orang hijau di pojok kanan bawah Kita centang melakukan semua file Klik ganti Oke, disini untuk kalian yang sudah memindahkan semua file-nya Langsung saja kalian buka game free firemac-nya Kita memastikan apakah sudah berhasil atau belum terloading screen-nya Oke, jadi disini untuk game free firemac-nya sudah kita buka Dan disini kita akan melihat apakah sudah berhasil atau belum terloading screen yang sudah dipasangkan tadi ya guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Link screen-nya ternyata sudah berhasil terpasang Dan tampilannya akan seperti tadi Oke, jadi disini kita sudah berhasil login ke bagian lobby Dan aman-aman saja tidak ada bug terdireksi Oke, mungkin segitu saja video kali ini Semoga kalian suka dengan videonya Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga sudah tahu Apa yang kalian tahu Oke, see you next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya